Intro Halo guys and welcome back on my channel Programmas ID Kali ini gue akan melanjutkan kembali World Truck untuk game Basara Battle Heroes Dimana di video sebelumnya gue sudah berhasil menggunakan si Kasuga Dan untuk video kali ini gue akan menggunakan karakter berikutnya yaitu si Oichi Jadi Oichi ini adalah adik dari si Nobunaga Ouda Tapi entah kenapa si Oichi ini namanya bukan Oichi Ouda ya Melainkan cuma Oichi doang Dan dia juga adalah istri dari si Nagamasazai Jadi oke kita kalah saja Main di difficulty normal Ya disini si Oichi ditemani oleh 2 orang asisten ya Jadi ini benar-benar hal yang cukup menyenangkan Karena kita ditemani oleh 2 asisten Jadi sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang lebih gampang Disini untuk senjatanya sudah siap Senjata terkuat Dan untuk armornya juga kita kasih armor yang paling kuat Untuk kostumnya Gue akan pakai yang putih dulu aja Dan disini gue juga akan pasang Senjata yang kuat ya untuk si Nagamasazai atau suami kita Kita kasih armor juga Dan untuk kostumnya kita kasih yang Ini Yang biru Atau mungkin yang putih ya Biar serah sih kali ya Ya biar sama dengan kostum istrinya Dan untuk si Nohine Kita juga akan kasih senjata yang paling kuat Yaitu senjata ini ya Ini merupakan senjata dari Devil My Cry Yaitu Ebony and Evory ya Kalau di mana Devil My Cry Terus dia akan pakai kostum Eh bukan kostum armor ya Armor yang ini Untuk kostumnya Disini akan tertutup oleh Armor ya Jadi kalau kalian pengen lihat kostumnya Disini kalian harus Menonaktifkan armornya dulu Ya ini kostum kedua Kostum ketiga dan Ini kostum keempat Jadi mungkin gue akan kasih kostum yang ini Biar serah sih ya Semuanya putih Gue gak akan kasih armor Karena kalau gue kasih armor Ketutup ya kostumnya Oke kita kalas aja Masuk ke stage yang pertama Ketutup ya Oke let's go Ini merupakan mapnya si Yoshimoto ya Yoshimoto Imagawa Ya ini si Oichi walaupun dia Apa namanya gerakannya Berbener Apa namanya ya Tapi gak bisa bilang lambat Gak terlalu lambat juga sih Tapi Kelihatan lemah Tapi sebenarnya Damage yang dihasilkan dari serangannya Itu bener-bener kuat ya Si Oichi ini Apalagi kalau kalian memainkan Di Basara 3 Itu Oichi itu bener-bener sangat overpowered ya Karena di Basara 3 dia Menjadi sosok yang berbeda Daripada di Basara 2 Dia tuh kayak kesurupan Kalau di Basara 3 tuh Dia dikendalikan oleh Teknik kegelapannya Ketika dia tidur Jadi setelah kematiannya si Sabah Nagamasa kan dia Jadi kayak semacam depresi gitu ya Dan dia tidak bisa mengendalikan Kayak semacam iblis Kegelapan yang ada di tubuhnya Jadi bener-bener overpowered Kalau di Basara 3 Oke bentar Gue akan coba untuk skill yang pertama Skill pertama cuman kayak gitu Cuman serangan biasa ya Kayak gitu Untuk skill yang kedua Bentar Ini dia Yoshimoto Imagawa Iya cuman kayak gitu ya Serangan kegelapan Serangan dari jarak jauh Dan untuk skill yang ketiga Yang kayak gini nih Yang mengeluarkan kegelapan Oke kita akan coba gunakan Skill kegelapannya Karena Biasanya Memiliki damage yang cukup sakit Tapi disini Iya Yoshimoto terlalu lemah ya Terlalu lemah Apalagi disini dia dikroyok Jadi matinya cepat banget Oke Kita langsung aja masuk Ke stage yang kedua Disini Kita masih ditemani oleh Tiga Apa dua orang Tapi Nohime Sekarang diganti oleh Si Ranmarumori Bentar gue akan ganti kostum dulu Untuk si Nagamasa Gue juga akan kasih yang kuning Biar serasi Dan untuk si Ranmaru Gue akan kasih dulu Senjata yang paling kuat Ini dia Senjata uniknya tuh Dia pake permen ya Pake pisang coklat Kayak gini Dan gue kasih armor Dan untuk kostumnya Si Ranmaru Kita pakein Gak ada warna kuning ya Dikasih yang ini aja Oke let's go Ini dia Mapnya Itsuki ini Ya gue akan coba Serang dari jarak jauh Nyampe ya Anjir Iya Nyampe Bentar gue akan coba Serang dari Jarak segini Kena gak Iya tetep kena loh Gila ini serangnya Oichi tuh Bisa dari jarak jauh banget ya Sangat berguna sekali nih Jurisnya Nanti pada saat bossnya keluar Gue akan coba Keluarkan Ultimate skill Atau skill yang ketiga ya Karena tadi gue belum melihat Damage yang dihasilkan Dari kekuatan kegelapan ya Bisa dari jarak jauh tembat Isimunkimus Bisa suami Bisa suami Bisa suami Toda ketiga ya Buong Ina Anjir Boong Si Atau duel Subisa Alark ter Oke ini dia si bocah Itsuki ya Kayaknya bossnya cuma satu doang disini Kita akan coba keluarkan kekuatan kegelapan Ya gak kena Ya gak kena lagi kayaknya tadi Mampus kena udah ketangkep dia Iya langsung mati loh Ya jadi harus bener-bener jaraknya deket ya Jadi ketika sudah ditangkep oleh tangan kegelapan barusan Terus langsung dimasukkan ke tanah dan langsung mati Oke gue akan coba nanti di boss berikutnya Itu tadi si Itsuki sudah lemah sih ya Jadi langsung mati dia Oke sekarang loh tiba-tiba sekarang asistennya berubah lagi Tadi Ranmaru sekarang jadi Toshie Maeda Oke ntar gue akan pakai kostumnya ini Untuk si siapa naga masa gue kasih yang biru biar serasi ya Dan untuk Toshie Maeda gue kasih senjata dulu Senjata yang paling kuat Dikasih armor yang paling kuat juga Dan gue kasih kostum yang biru ya Biar serasi Oke let's go Waduh ini mapnya si Keiji Maeda Oh dipakai sama si Hongan Kenyo ya Kita akan melawan Kenyo Sama siapa lagi gue gak tau disini Apakah cuma ada satu boss Iki karena ada satu boss Gila disini banyak juga ya pasukan pemanahnya eh mampus ya langsung mati loh gila itu tadi darah komandan tuh masih full dan satu kali serangan skill yang ketiga tuh langsung mati dia Oke gua akan coba langsung ke bosnya Aduh nggak kena nggak ketangkap ya harus bener-bener ketangkap dulu Aduh Iya gue paling benci tuh sama skill yang tadi Iya itu dia udah ketangkap langsung berkurangnya setengah coy gila ya itu bener-bener attack powernya tuh sebenernya besar ya entah itu di Basara 2 ataupun Basara 3 tapi so far kalau gue bandingkan dengan yang ini lebih ngeri Oichi di Basara 3 ya mau itu di Basara 3 Utage ataupun Basara 3 Samurai Heroes oke gila ini orang namanya aja dia adiknya Nobunaga ya bisa bayangkan kekuatannya juga hampir setara dengan Nobunaga ya sekarang untuk asistennya berubah lagi menjadi Matsumaide bentar si Oichi pakai kostum yang putih Naga masa gue kasih yang hitam aja dan untuk si Matsumaide dia akan kasih senjata yang paling terakhir gue kasih armor armornya bagian pantat ya bagian belakang dan untuk kostumnya si Matsumaide dikasih yang hitam aja oke here we go kita masuk di stage yang keempat ini mapnya Motonari Mori sempurna di sini Terima kasih telah menonton 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 Si Katarfuma sudah berhasil kita kalahkan Sekarang kita akan kroyok Si Matsunaga Mampus Gila Gue suka banget nih sama skill ketiganya Parah sih keren banget Aduh dia awakening Tapi percuma Percuma dia awakening Dia gue kroyok Gak bisa kemana-mana Oke so itulah dia Kita berhasil mengalahkan Hisahide Matsunaga Dan juga Katarfuma ya Sekarang kita langsung aja Masuk ke stage yang terakhir Yaitu stage ke 6 Nah disini asistennya Untuk babak terakhir Kita akan ditemani oleh Bukan hanya suami Tapi kakak kita Yaitu Nabunaga Disini gue akan pakai Kostum yang biru Ini Sinagawasa gue kasih kostum yang hitam Dan untuk Nabunaga Gue akan kasih dulu senjatanya Senjata terakhir Untuk armornya juga Armor yang terakhir Dan untuk kostumnya Gila ada yang merah Dan ada yang Hitam kayak gini Hitamnya tuh beda Ya hitamnya kering Gue akan kasih yang hitam aja Biar serasi dengan si Nagamasa Oke Ya let's go Kita akan masuk ke babak terakhir Nge-launch siapa nih Ini kayak mapnya Yukimura Eh bukan ini Kalau di Basara 2 Ini merupakan mapnya Nabunaga Yang banyak Pasukan pistolnya ya Tapi sekarang dipakai Sama si Singen Takeda Dan juga Yukimura Kayaknya Disini kalo gue ngelawan Cuman Singen sih Bakalan gampang ya Gue harap disini Bakalan muncul Si Yukimura Dan juga Sarutobu Sasuke Aduh Oke itu dia Ya ada Sarutobu Sasuke Gue gak tau nih Apakah ada Yukimura juga Atau enggak Gue harap sih ada ya Biar lebih seru Daripada gue langsung Melawan si Singen Aduh dia Bener-bener gue Gue kalah ya Kalau dalam hal kecepatan Karena si Sarutobu Sasuke Adalah seorang ninja Tuh dia Kombunya gak berhenti Anjir Mampus Oke Tinggal sedikit lagi Nice Sarutobu Sasuke mati Iya Akhirnya muncul juga Si Yukimura Langsung bersama Singen Oke Ini tiga Lawan dua nih Aduh 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 Oh my god Huh Mampus Kena Oke Bentar lah Singen Gue gak akan Kalahin Singen dulu Kita akan Kalahkan dulu Si Yukimura Tinggal sedikit lagi Ayo Ayo Come on Bentar Disarang dari Shark Jauh Nice Sekarang kita Tinggal Kroyok Si banteng ini Si banteng Api Aduh 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 Gak kena Anjir Aduh Gak kena Lagi Wah Wah Gila Anjir Gue mau mati Darah Gue tinggal 10% Lagi Oke Bagus Anjir Gue baru Mau bilang Bagus Malah Dia langsung Mulakan Awakening Bentar Bentar Walaupun Gue bertahan Biasanya Dia Langsung Pinter Dia langsung Nyerang Dari Belakang Anjir Mati Ya Mati Ini Kalau gue Mainnya Di Hard Ataupun Very Hard Ini Bakalan Susah Ngelang Singen Nice Oke Bagus Suamiku Si Nagamasazai Ya Jadi itulah Dia Kita berhasil Mengalahkan Boss terakhir Pada Ceritanya Si Oichi Yaitu Shingen Takeda Tengah Tanaka Lepas Shingen H Jan Lepas Shingen I D Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton